Hasil kali ini naik satu stream ke posisi tiga, tinggal tempel ada Pedro Piquet dan juga Guajuzo Namun kita bisa melihat dimana ada side by side dengan Juliano Alesi kali ini Battle to Aiden Jackson, Juliano Alesi dan juga Yuki Sunoda dimenangkan kali ini oleh Aiden Jackson Sangat-sangat krusia sekali Ya, halo semuanya, selamat datang di Regasana Channel Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu Ya, kali ini kita kembali lagi di Breaking Point Reborn Kali ini bersama Aiden Jackson yang sedang berjuang di Formula 2 Karena ini adalah storyline yang istilahnya kita membuat cerita lagi gitu kan di tahun 2019 Tapi kita langsung saja untuk kualifikasi dulu di Belanda ya Oke, perjalanan Aiden Jackson dimulai kembali dan kita bersiap-siap menuju kualifikasi di Zanport Ya, ini adalah track yang cukup tricky karena bankingnya kadang-kadang bisa ya istilahnya menyulitkan juga Tapi di sini Aiden Jackson dengan tekadnya berupaya untuk meraih hasil terbaik ya setelah di dua kualifikasi sebelumnya Main ambiar ya di Bahrain, ada di posisi belakang terus juga di Austria harus spin Jadi itu bukan hal yang bagus untuk Aiden Jackson Tapi di seri kali ini jelas menjadi pembeda harusnya Aiden Jackson di sini harus tampil lebih bagus Dan juga bisa memutus ini ya, apa namanya, memutus dominasi Mick Schumacher yang tampil bagus di dua seri awal ya Ini kalau misalkan terus berlanjut, kita bakal sulit mengejar poin Mick Schumacher Kalau misalkan jatuhnya 4 walaupun berturut-turut Mick Schumacher menang di feature race ya Kita kalau misalkan main di F2 Championship, kalau misalkan sprintnya bisa menang Itu bukan berarti bisa langsung mengejar Mick Schumacher Karena perolehan poin yang didapat di feature race dan juga sprint race jelas sangat berbeda ya Kalau misalkan di feature race bisa dapat 25 poin, kalau di posisi pertama, kalau misalkan di sprint race di 15 15-17 ya, aduh gue malah lupa lagi Tapi yang pasti beda banget dan jomplang Dan itulah yang harus kita perbaiki di seri-seri kali ini dan juga yang berikutnya Kita harus bermain sangat bagus di feature race sebelum nanti di sprint race ya Bukan berarti sprint race gak boleh main bagus Tapi ya istilahnya feature race lebih banyak ya Peraihan atau perolehan poin yang bisa kita dapatkan nanti Dan menuju tingkat terakhir justru ada Mick Schumacher Dan ini dia, kalau misalkan jadi popositor dapat 4 poin tambahan dan horror Nampaknya Mick Schumacher lagi-lagi main bagus Ada Jackson ya, ini agak sedikit sulit Kenapa nya untuk bisa melawan Mick Schumacher di awal musim ya Atau juga di peranan musim ya, ini adalah balapan ke-3 Dan kita bisa melihat disini justru ada di posisi ke-3 Di posisi ke-2 ada Marcus Horizon Di posisi pertama ada Mick Schumacher Yuki Stunoda ada di posisi ke-8 Wow, 8-9-10 Ini orang Jepang ya Dan kita bakal langsung saja untuk menuju balapannya Let's go Welcome back to Formula 2 Where the tension is building for what promises to be another exciting race Here in the Netherlands 4 lefts and 10 rights make up the 14 corners of the narrow and demanding Zandvoort circuit With plenty of peaks and valleys over the course of the 2.6 mile lap Which will demand absolute concentration from our drivers here today As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race I'm joined again by Davide Valsecki Davide, as a former GP2 champion Can we get some insight to what is running through these young drivers' heads As they sit out on the grid Ciao Alex, it's a pleasure to be here There are nervy moments, there is no doubts about that Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race Formula 2 is so competitive and all of these drivers knows That they are going to be pushing each other all of the way In this sport, you have to be able to control your nerves We are nearly ready for the start of today's race But in the meantime, let's take a look at the grid A fantastic effort from Mick Shumaki yesterday puts him on pole position And it's Marcus Armstrong in P2 Looking down the rest of the grid we have Jackson, Eilot Robert Schwarzman, and Piquet Tictum, Tsunoda Sato, Nobuharu Matsushita Aleisi, Aitken Gillamy, Samaya, and Lungard Galeo, Giotto Dragovic, and Guan Yu Zhou Markelon, Delatraz, Nisani, and Nikita Mazepin starts from the back of the grid And now, it's time to head down to the track Oke, kali ini kita sudah ada di track-nya ya Di Zanport Kita bersiap-siap untuk menuju balapannya kali ini Dan di samping kita, kita bisa melihat di mana ada Marcus Terus juga di depan ada Ming Shumaki Dan ini adalah start yang harusnya cukup bagus Harus bisa kita mampatkan di Zanport Five lines, and ya Go, 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 and here we go Langsung saja kali ini kita kembang-gembang-gembang Aiden Jackson Dan langsung saja kali ini mau berupaya untuk operasi Beberapa driver, dan terjadi three wide Di jalan lurus di tinggung pertama kali ini Dan masih side-by-side dengan Marcus Horison Berupaya untuk overtaking, dan ya berhasil kali ini Dan langsung naik ke posisi dua Sangat-sangat baik sekali Tinggal tempel Ming Shumaki yang ada di posisi pertama kali ini Start yang sangat bagus dilakukan oleh Aiden Jackson Ambil saja membuahkan dia Ada di posisi pertama tadi Namun di sini Ming Shumaki berhasil memampatkan situasi yang ada untuk kembali Ada di posisi pertama ya Sangat-sangat baik sekali di mana Aiden Jackson di sini Start yang sangat bagus Ya ketimbang dua race sebelumnya Dan ini harus menjadi patokan Di race-race berikutnya Supaya tampil lebih baik lagi Namun kali ini kita bisa melihat di mana Ming Shumaki berupaya untuk terus bertahan dari kejalan Aiden Jackson Untuk bisa berhasil Atau juga istilahnya dapat hat-trick Kemenangan ya di Di seri picture Ya picture race Ini bukan hal yang bagus Kalau misalkan dia bisa memenangkan balapan lagi Namun yang pasti Aiden Jackson dengan tekannya yang kuat Tidak mau mengalah begitu saja Nah kali ini di sini pertama Kita bisa melihat di mana upaya yang dilakukan oleh Aiden Jackson Untuk bisa overtaking Mick Schumaker Tempel-tempel manja dulu Masih pengen dimannya Masih pengen berduaan Dengan Mick Schumaker saja Dan di belakang kita bisa melihat di mana ada Berjajaran Para driver Formula 2 2020 Sekali lagi AI-nya tidak bisa Overtaking Overtaking manja gitu kan Waduh Oke kali ini kita fokus saja Untuk bisa tempel Mick Schumaker kali ini Kita bisa melihat di mana berupaya untuk light braking Dilakukan kali ini Dan oke Agak sedikit nanggung Mick Schumaker Karena ia berada di line yang tepat Tapi speednya nanggung Gitu ya Jadi Aiden Jackson punya lift di luar juga Karena ragok ya Sulit Untuk bisa langsung overtaking begitu saja Di tukang pertama Karena Di sisi luarnya memang tidak menguntungkan sama sekali Untuk bisa overtaking ya Oke kali ini kita bisa melihat di mana Mick Schumaker masih dalam Pengejaran Aiden Jackson Berupaya untuk terus di overtaking Dengan Upayanya ya Upayanya untuk overtaking Harusnya sih bisa terus On fire ya Let's go kali ini Masih dalam pengejaran sekali lagi Jaraknya cukup statis Antara kedua driver disini 0,4 0,3 0,5 Dan tidak ada Yang bisa mendekati kita ya Untuk saat ini Seperti Marcus Horizon Terus di belakangnya Kalau Milet Ada Robert Swartzman juga Oke kita cek dulu nih Oke memang 4 lap lagi Tapi momentum kita Masih cukup ada ya Untuk bisa overtaking Mick Schumaker Dan kali ini kita akan membuktikan itu Dan bersiap-siap menggunakan DRS DRS nih Ini baru bisa membantu ya Harusnya dan kita bisa berupaya Untuk lead breaking Untuk bisa overtaking Mick Schumaker Berhasil kali ini di overtaking Namun melebar Dan Mick Schumaker berhasil kembali Mengambil alih posisi dari Aiden Jackson Dengan sangat baik sekali tadi Wow Sangat luar biasa sekali Mick Schumaker Dengan defense-nya Berhasil Mempertahankan posisi pertama Dengan sangat bagus Aiden Jackson tadi sempat Overtaking namun dibalikan kembali oleh Mick Schumaker Namun kali ini lagi-lagi Harus belum raya Mencari celah untuk bisa overtaking Mick Schumaker Dan itu hanya terjadi di long straight final turn Atau juga di tingkat terakhir Aduh disini agak sedikit melebar ya Bahaya banget Kalau misalkan sampai kena rumput Jadi sulit ya Untuk bisa mengendalikan mobilnya Kalau misalkan seperti itu Namun kali ini kita bisa melihat Di mana perjuangan masih belum berakhir Dari seorang Aiden Jackson Terhadap Mick Schumaker Si anak legend ya Here we go Kali ini Masih dalam pengejaran Sekali lagi Dan here we go Langsung saja menggunakan DRS Untuk membantu aksorasi Di jalan lurus Mick Schumaker masih in the lead Berupaya untuk ditempel Dan tidak ada efek Pakai DRS mah Tidak ada efek sama sekali ya Sugaan mah Bisa nempel gitu kan Ya maksudnya Harusnya kan bisa nempel gitu Eh ya taunya malah Tetap statis aja gitu kan Dan lagi-lagi spek yang sama gitu ya Tiap drivernya Untuk mobil ini Sama-sama aja Jadi Itu lembaga Agak sedikit sulit Overtaking Dan kali ini berupaya Untuk tempe Mick Schumaker Sekali lagi Dengan menggunakan DRS And here we go Kali ini side by side Berhasil diambil alih Dapatnya oleh Aiden Jackson Sangat empuk Lekitan pulet Seperti Donald Caron Kali ini Namun kita bisa melihat Di mana ada side by side Dengan Mick Schumaker Kembali Mick Schumaker berupaya Itu kompeting hampir saja Sentuhan Dengan Aiden Jackson Patah sekali Kalau misalkan terjadi sentuhan Dan kembali lagi In the outside Kita bisa melihat di banking Berhasil melewati Dengan sangat-sangat Baik sekali Meskipun pada akhirnya Harus kembali turun Ke posisi 2 Namun perjuangan Yang perlu diapresiasi Dari Aiden Jackson Terhadap battle Yang ia lakukan Terhadap Mick Schumaker Masih ada Satu setengah lap Kali ini Mick Schumaker masih dalam Pertahanannya Atau juga dalam upaya Bertahan dari kejaran Si Aiden Jackson Kali ini Di belakang Masih ada Marcus Horizon Nuju zona DRS Berikutnya Satu tikungan lagi kali ini Dan berupaya untuk ketempel Nggak ada efek Asli ya Sebenarnya Kalau misalkan disini mah Kita coba lagi ya Yuk we go Kayaknya menggunakan DRS Dan Nggak ada IRS ya Beda sama Formula One Yang ada IRS Ya memang Ini mobilnya Mobil ini ya Yang didesignnya ya Hanya menggunakan DRS aja Wah Hilang momentum Gue Kenapa nya tadi Aduh Mick Schumaker tadi pelan Gue malah ikut pelan Bukannya nempel Dan pada akhirnya Kita kehilangan 0, sekian detik Cukup jauh Hampir 1 detik Dan kalian berupaya Tadi waktu di zona DRS Atau juga DRS zone Itu deteksiannya Kita jauh banget 1 detik lebih Sehingga kita gak dapat DRS Waduh Horor ya Karena ini lab 5 Lab terakhir Di feature rest Jadi Waduh Ini kita masih punya Ada 1 chance Lagi bener-bener ini mah Jangan sampai disiasiakan Kita harus mencari cara Untuk bisa overtaking Mick Schumaker Sebelum ia mendominasi lagi Feature rest di seri kali ini Here we go Kali ini Dan Jackson masih never give up Dan tidak akan menyerah Begitu saja Untuk bisa overtaking Mick Schumaker kali ini Si anak legend ya Kalian bisa lihat di mapnya itu Berjajaran banget ya Itu tandanya memang Dari AI nya Sekali lagi Dari AI Dari F2 Ini Gak ada Atraktif-atraktif ya Istilahnya Atau juga Saling sekut Satu sama lain ya Jadi kita harus maklumi itu Dan kali ini Masih dalam pengejaran Zona DRS kembali Terbuka ya Untuk Aiden Jackson Overtaking Mick Schumaker kali ini Here we go Berupaya untuk langsung Tempel kembali kali ini Dengan Mick Schumaker Late breaking dilakukan Dan Nah Ini ya Nanjak kerb Yang cukup lumayan juga Krusial Dan kali ini Sator pertama ungu Sator kedua ungu Itu tandanya kita bakal pasal selap Dan mengamankan Positif pertama harusnya Ada satu tinggungan lagi Kali ini Berupaya untuk ditempel oleh Aiden Jackson Dan Bo Nampaknya kesempatan Untuk bisa Overtaking Terbuka lebar kali ini Besiap-siap Menggunakan DRS Dan langsung saja Berupaya untuk Side-by-side Mick Schumaker Terbuka lebar kali ini Terbuka lebar kali ini Banyak driver Banyak driver Cuma satu Tapi Jujur ya Kalau misalkan Banyak sekali Overtaking yang kita lakukan Kita bisa mendapatkan Driver of the Day Dan paling Gedehnya adalah Malahan kita Yang dapet Driver of the Day Si Aiden Jackson Dapet Driver of the Day Karena hanya Meng-overtaking Satu driver doang Si Marcus Armstrong Sisanya kayaknya sama Deposisinya Kayak kualifikasi Itulah mengapa Kualifikasi Menentukan prestasi Jadi Ya di itulah Kalau misalkan Di Formula 2 Ini ya di game Maksud gue Kalau misalkan Di balapan aslinya Gue jelas Yakin Sangat seru Dan lebih seru Oke ini dia Mick Schumaker Sekali lagi Berhasil memenangkan Pitcher Race Dan membuat Kesempatan menjadi Juara Kembali rumit Karena memang Dia ada di posisi pertama Tapi kita harus bersyukur Karena Aiden Jackson Ada di posisi kedua Jadi gak Jauh-jauh banget Kalau misalkan Jauh Kita bisa handle Di beberapa race berikutnya Masih ada kesempatan kok Di 3 balapan lagi ya Tapi ya Di sprint race juga Kita bisa Mengupayakan Supaya bisa jauh lebih baik Istilahnya ya Dan disini Kita bisa melihat Dimana Poin dari Mick Schumaker Mendapatkan 20 20 berapa ya 29 kan ya Oke disini Oh Jadi 50 ya Oke udahlah Gak apa-apa Kita bakal kejar Di sprint race ya Kali ini Mudah-mudahan Meraih hasil terbaik Let's go We've reversed the top 8 From yesterday's race To set the grid For the sprint race Here today And the drivers Are almost ready On the grid Down below Alongside me today I'm delighted To welcome back To the commentary box The 2012 GP2 champion Davide Valsecki There looks to be A challenging race Ahead of the drivers Today Davide With that in mind What are you looking Out for today While Alex I want to see How the drivers At the back of the grid Are going to roll down They'll need to make An impact in the early stages And they're probably hoping For a bit of luck At the start We may see Some bold maneuvers Out there today Oke kali ini Kita sudah ada Di tracknya ya Di sprint race Langsung aja Gascon Dan langsung saja Ini dia Sprint race 5 likes And ya Go 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 And here we go Langsung saja kali ini Kita gebar-gebar Gebar-gebar Aiden Jackson Di sprint race Dan kita bisa melihat Dimana beberapa driver Berupaya Oh penting disini Sekali lagi Ada 3 wide Di tingkat pertama Antara Aiden Jackson Swartzman Dan juga Callum Island Dan kali ini Kita bisa melihat Dimana Yukis Tuno Ada Ada di posisi pertama Kali ini Di posisi kedua Ada Dantic Tom Di posisi ketiga Ada Pedro Picc Di posisi keempat Ada Aiden Jackson Di posisi kelima Ada Robert Swartzman Yang sangat baik Sekali startnya Kali ini Yang berupaya Untuk tempel-tempel manja Masih pengen dimanja Masih pengen berdua Dengan Pedro Picc Masih cantik Tapi Pidre Si Picc Ini tidak so cantik Tapi penampilannya Tetap-tetap ciamik Dan berupaya Untuk ditempel oleh Aiden Jackson Bukan nyanyi Bukan nyanyi Kali ini Masih dalam Pengejaran Pedro Picc Dimana Pedro Picc Di sini Pembalapasa Brazil Yang berupaya Untuk ditempel-tempel Oleh Aiden Jackson Kali ini Di depannya Ada Dantic Dan tim Dams Dams ini Gue agak heran Kalau misalkan Dia performanya Tapi gue Bakal cek dulu Si Sunada Kita trailing Tiem-tiem kita Dengan 1.4 Sekundan Mereka di Freshsoft Mereka di First Picc Pedro Picc Masih dilewati Jadi itulah Kalau misalkan Ngomongin Dams Yang sebenarnya Mobilnya jauh lebih bagus Dia pernah Membuat Siapa ya Si Oh oke Albon tampil Sangat bagus Waktu itu ya Terus juga Latifi juga Sangat bagus Penampilannya Eh Sekarang gak terlalu Bagus-bagus amat ya Tapi masih Ya istilahnya Harus takluk Kole Prema gitu kan Kole dibandingkan Dengan Prema Yang jauh lebih camik Istilahnya penampilannya Dan kali ini Kita bisa melihat Dimana berupaya Untuk tempel Si Dan Dictum Dams Kalian ini dalam bahaya Dan berupaya untuk Di overtaking oleh Aiden Jackson disini Sama-sama pembalap Inggris Berupaya untuk Side-by-side Habisanya bersentuhan Antara kedua driver ini Berhasil di overtaking Dengan begitu Empuk Legit dan pulen Seperti Dodol Garut ya Oke kali ini tinggal Yukis 2 Noda Kalian ini berupaya untuk Ditempel oleh Aiden Jackson Here we go Kalian ini Aiden Jackson Kalau misalkan di F1 Di F2 2020 Si Posisinya Aiden Jackson ini Adalah pembalap Asal India Yaitu Jehan Daru Fara ya Dan sekarang Penggantinya adalah Aiden Jackson Yang dimana Back to the storyline In 2019 Kayaknya ini Berupaya untuk Tempe Yukis 2 Noda Unbelievable Yukis 2 Noda Blocking Yang begitu parah Dan jelas banget Itu blocking Gila Gila Ya ampun Rekan sendiri loh ya Di block Gue kan Mau masuk Lewat sisi luar Kan sengaja eh Yukis 2 Noda Tidak mau memberikan jalan Begitu saja Kan Karpet ya Oke Kayaknya ini Masih dalam Pengejaran Yukis 2 Noda Harusnya dia Udah dikasih tau Tim ya Untuk Tim order Tim order Dan kayaknya Apakah tersaji Kayaknya kita bisa melihat Dimana Yukis 2 Noda Memberikan jalurnya Kepada Aiden Jackson Langsung kedengaran ya Dan sangat baik sekali Aiden Jackson memimpin Balapan saat ini Namun Agak sedikit Wad Berupaya itu Dimampalkan oleh Yukis 2 Noda Untuk bisa overtaking balik Namun tidak bisa Namanya Yukis 2 Noda Udah kepalang dikasih tau ya Sama tim crewnya Siapa ya Kalau misalnya tim Carlin ini Yang pasti bukan Helmut Marko ya Ya gue bilang kayak gitu Karena ini kan Red Bull Academy ya Carlin ini ya Kita ambilnya juga Red Bull Academy Dan kayaknya kita bisa melihat Dimana Aiden Jackson Sudah damai Di posisi pertama Kayaknya Tapi masih ada kemungkinan Untuk bisa di overtake balik Oleh Yukis 2 Noda Jadi jangan sampai Melakukan mistake Meskipun jarak antara Positif pertama dan kedua Adalah 0,7 detik ya Jangan sampai lengah Kali ini kita bisa melihat Dimana Aiden Jackson Memimpin pahalaman di posisi kedua Ada Yukis 2 Noda Di posisi ketiga Ada Dan Thickdom Dan kita tidak bisa melihat Big Schumacher di seri kali ini Namun kita Tetap saja Harus mewaspadai Di race race berikutnya Karena Sekali lagi Spring race pointnya Tidak terlalu banyak Ketimbang feature race Dan jelas Kalau misalnya kita memangkas Point Miss Schumacher Itu masih punya harapan Untuk bisa menjadi Juara dunia ya Untuk Aiden Jackson Di Formula 2 2020 Meskipun gue Ambil story line-nya Ini ceritanya 2019 Tapi ya ini dia Namanya malaman Bubur sudah menjadi nasi Di sini Aiden Jackson Memastikan diri Menjadi juara Di sprint race Dalam begitu dominan Let's go Fantastik You won the Grand Prix Yes Vamos Let's go Kali ini Aiden Jackson Ada di posisi pertama Dan ya Menjadi driver of the day Karena ia Berhasil overtaking Banyak driver ya Sekali lagi ya Bagaimana sih Aduh Ini AI-nya sangat Kelitik Belum ada Ini ya Belum ada Race yang bener-bener Challenge banget Tapi yang pasti Di sini kita bisa Menihat di mana Dominasi Karlin Dimulai Setelah di race Kali ini Di sprint race Ada di posisi satu Dan posisi kedua Harusnya bisa dipertahankan Untuk race-race berikutnya Race seperti sprint race ini Harusnya bisa terus Dimampatkan oleh tim Karlin Supaya bisa tampil Lebih baik ya Selain Meraih hasil juara World Champion Driver Mungkin bisa aja ya World Team Championship Atau juga World Championship Constructor ya Oh gitu ya Bilang ya Pokoknya tim lah ya Ini dia Selebrasi dari Aiden Jackson Yang menjadi juara Di seri Zanport Sprint race Dan akhirnya bisa Memangkas Poin Mishumaster ya Meskipun tidak seberapa Tapi ya Kita harus hargai Perjuangannya Dilakukan oleh Aiden Jackson Dan juga tim Karlin Di seri kali ini Sangat luar biasa ya Di posisi ketiga Ada Dan Tiktum Sangat luar biasa sekali Dan Tiktum juga Di seri kali ini ya Tidak mengecewakan Dan ini dia Hasil akhir dari balapan Kayaknya kita bisa melihat Dimana ada Aiden Jackson Di posisi kedua Ada Yuki Tsunoda Di posisi ketiga Ada Dan Tiktum Sementara itu Mishumaster Tidak dapat poin Karena dia Pinis di posisi sembilan Kita harus bersyukur banget Karena situasi kayak gini Membuat poin kita Mulai Terpangkas ya Dengan Mishumaster Sangat luar biasa sekali Balapan yang Ya di seri kali ini Di Zanport ya Menurut kalian gimana ya Siapa nih yang suka Dengan track Zanport Kita bisa melihat Dimana Aiden Jackson Mendapatkan 37 poin Di seri kali ini Dan mulai memangkas Gap Dengan Mishumaster Dan itu dia Balapan yang sangat luar biasa sekali Kita bakal ketemu lagi Jelas di next video Sohatan Nuhun Thank you very much You sudah nonton video ini Jangan lupa buat like Comment, share, subscribe Supaya channel ini Makin berkembang Dan makin maju Kita bakal ketemu lagi Pastinya di next video See you Sehat selalu Tetap semangat Dan bye-bye coy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax